Halo teman-teman, selamat datang di bacaan astrologi Ulasan astrologi untuk minggu tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 Ini bacaan umum dan ulasan untuk melihat transit astrologi di minggu ini yang penting dan tidak ada kaitannya langsung dengan pribadi atau per zodiac tertentu Teman-teman, saya ingin membawakan video ini karena saya melihat ada 3 conjunction yang indah sekali di minggu ini dan barangkali kita lihat saja ke depan akan memberi satu nuansa yang eventful sesuatu yang kita bisa ingat untuk jangka yang lebih panjang dan barangkali tidak sepenuhnya satu hal yang membuat kita merasa bersemangat menghadapinya tetapi somehow buat teman-teman yang ingin belajar astrologi barangkali informasi ini dapat memberi nuansa terhadap kita yang ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana kita sebagai individu hidup di dalam satu lingkungan yang besar bahkan lebih besar, the universe dan bagaimana bahwa kita hidup tidak segitu chaosnya semua ada ceritanya kapan dan waktu itu adalah yang menentukan Oke, kita mulai dengan 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah conjunction antara Jupiter dan Pluto di Capricorn di 24-25 derajat Kemudian saya juga ingin bicara Mars yang conjunction dengan Saturnus mulai dari Mars berada di Capricorn dia masuk ke Aquarius langsung bertemu conjunction dengan Saturnus dan terakhir tentang Merkurius yang saat ini ada di Pisces dia akan berjalan terus dan di akhir minggu yaitu tanggal 5 dia akan conjunction bahkan melewati Neptunus di Pisces dan ini adalah planet-planet selain planet personal juga planet yang lebih luas ya Merkurius sama Mars itu relatif planet personal sementara Jupiter antara personal dengan kolektif Oke, kita mulai dari tanggal 30 Maret 2020 di sini conjunction yang sudah terjadi adalah antara Jupiter dan Pluto yang memang ini adalah conjunction yang relatif lebih lama jadi tidak hanya minggu depan tetapi ini sudah terjadi energinya sudah terjadi beberapa saat memang dia akan memuncak pada tanggal oh di akhir minggu tanggal 5 April itu conjunctionnya tepat sempurna 24 derajat 53 menit oke kalau kita lihat satu persatu Pluto adalah planet yang jauh jadi dia berada di satu jauh dari matahari maksudnya dia berada di satu zodiac misalnya di Capricorn di mana dia berada saat ini masuk ke Capricorn tahun 2008 dan dia akan masih ada di Capricorn sampai 2024 berapa tahun itu lama ya jadi mungkin di dalam satu hidup kita kita juga hanya mengalami beberapa zodiac Pluto dan Pluto adalah menggambarkan kekuasaan yang besar menggambarkan underworld ya dan jadi ada hitam tanda petik disitu jadi ada energi yang tidak terlihat dan dia juga kalau kita dalam sistem dia sudah berada di terakhir jadi kalau kita lihat dia sering dikaitkan dengan sistem pembuangan air misalnya itu Pluto energinya jadi saya gak ngomongin apa ya orang tetapi orang apa lagi planet ya tetapi ini energi yang sering digambarkan di dalam simbol dari posisi Pluto dalam zodiac dan astrologi bicara mengenai simbol simbol yang diperoleh dari planet ini membawa energi apa berada di zodiac apa dan di derajat ke berapa itu ceritanya dan ketika conjunction maka astrologi itu seperti connecting the dots jadi simbol-simbol itu kemudian kita maknai dengan kata sambung tadi adalah energi yang saling berbaur antara Jupiter dengan Pluto Jupiter sendiri itu bicara tentang ekspansi kadang-kadang kalau kita gampangnya adalah berlebihan tadi ekspedisi ke tempat yang jauh karena saking jauhnya ada juga bicara mengenai spiritualitas tetapi kalau kita lihat Jupiter itu penggambarannya seperti Dewa Zeus karena dia emang besar jadi dia punya energi yang besar juga untuk mempengaruhi orang lain jadi energinya adalah ingin membuat orang lain terpengaruh dan kalau digambarkan dengan Dewa Zeus dengan kilatnya kekuatannya adalah thunder adalah yang sangat luar biasa dan Jupiter mengatur Sagittarius dan kalau dulu mengatur juga Pisces sebelum Neptunus ditemukan nah ini menunjukkan kalau disini ada sesuatu yang sifatnya sacred sesuatu yang sifatnya erat kaitannya dengan religius walaupun saya tidak mengomong religius sebagai ajaran tetapi sesuatu yang spiritual tetapi gabungannya adalah Pluto sehingga ini seperti rasanya spiritual tapi sumir kira-kira seperti itu atau katakanlah ini sesuatu yang sifatnya formal tetapi dangkal seperti itu dan ini sudah terjadi sejak beberapa saat dan tadi kita sudah lihat bahwa puncaknya terjadi pada akhir minggu ini sekitar tanggal 5 April 2020 jadi situasinya apalagi dia berada di 25 derajat ya 25 derajat itu kalau saya baca buku disini Capricorn 25 derajat a customer in an oriental drugstore ya oriental itu toko China ya customer itu adalah pelanggan atau orang yang datang ke toko toko karpet China terus nabrak ada sesuatu yang bergerak dari bawah dari bawah karpet kemudian tak lama kemudian kepala anak kecil laki-laki keluar dari karpet tersebut kalau kita nabrak anak kecil dan gak sengaja itu rasanya kita kan seperti gitu kan kaget terus eh ya ampun aku gak lihat sorry ya kamu gak apa-apa seperti itu kan kira-kira jadi energinya antara tapi kita tahu dia gak apa-apa karena kan yang keluar kepala anak kecil dan dia ketawa gitu ya jadi ini seperti situasi di tempat yang kita berekspektasi untuk melihat sesuatu yang formal sesuatu yang ya pembicaraannya head to head tapi ketemu dengan sesuatu yang joyful tetapi ya kayak nice surprise tapi gak ada kaitannya langsung dengan kita jadi kira-kira seperti itu situasinya di 25 derajat Capricorn dan ini tadi bicara mengenai Jupiter dan Pluto jadi disini kita melihat bahwa ada Capricorn itu menunjukkan bahwa kita harus menuruti sesuatu hal dan Pluto itu sesuatu yang berkuasa dan kalaupun kita tidak mau ngikutin tetap aja kita harus ikut ya kalau kita misalnya tadi sakit perut kebelet gitu ya kan walaupun kita mau menolak ya kita akan tetap butuh kita tetap akan lari ya seperti itu jadi memang mau gak mau kita akan akan menuruti jadi ini ada dan bergabung dengan sesuatu yang sebenarnya Jupiter itu adalah sesuatu yang besar sesuatu yang grand sesuatu yang dia rajanya dewa gitu ya dan di dijadikan sesuatu jadi kira-kira energinya seperti itu minggu depan ya dan ambil jika resonate dan kalau menurut saya kita hanya melihat saja dalam keseharian karena ini dua-duanya adalah planet besar kemudian konjunction yang kedua adalah Mars dan Saturnus Mars dan Saturnus ini sebenarnya adalah situasi yang sepertinya sangat tidak menyenangkan ya kayak tabrakan dua truk yang besar ya jadi kayak bencana sebenarnya tanda petik ya tetapi setelah hal tersebut kita seperti punya dorongan yang luar biasa untuk keluar dari jatuh tersebut jadi misalnya kayak ada kejadian kayak katakanlah malapetaka whatever kita melihatnya tapi sebenarnya tidak mati tidak matinya itu kita seperti tidak bisa melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan dengan mudah Saturnusnya karena tapi Saturnus yang menghalangi itu karena dia planet tentang sesuatu yang praktikal sesuatu yang menghambat kalau kita bisa melewati garis tersebut ternyata kita menunjukkan kalau kita bisa keluar dari situ maka kita bisa memiliki hal yang lebih dari hal tersebut jadi kalau misalnya kita sedang katakanlah kita punya kemampuan menari yang paling gampang menari kita jatuh dan kemampuan menari kita sangat tergantung dari kekuatan fisik kita ketika kita jatuh kaki kita terkilir itu kan bagaimana kita bisa menari gak bisa kan tetapi karena katakanlah kompetisinya akan ada dua minggu lagi kita masih terkilir padahal mungkin dua minggu lagi sembuh mungkin juga gak gak tahu tapi kalau kita lihat tidak patah tulangnya cuma terkilir dan sakit luar biasa ditambah ditambah dengan Mars dengan dorongan yang begitu kuat Marsnya tadi juga punya punya apa ya punya peran punya kontribusi terhadap kecelakaan tersebut jadi kita jatuh pun tadi karena kita ngotot berlatih untuk satu kompetisi jatuh cedera tapi kita tetap tidak ingin untuk melepaskan kompetisi tersebut jadi kita sedang ngotot memaksa diri kita semaksimal mungkin kerja dari pagi sampai malam latihan dengan kondisi kaki terkilir nah ini tentu saja karena kita tidak pernah berhenti menginginkan sesuatu tidak pernah give up dalam kondisi susah payah nyeri sakit kita tetap latihan sampai pada saatnya kita menunjukkan kalau kita bisa melakukan hal tersebut dan cerita bahwa kita terkilir dan tetap masih bisa disitu pun sebenarnya menambah satu nilai sehingga barangkali kemungkinan besar kita juga bisa menang dari situ karena orang juga kemudian menilai kita sebagai pejuang yang sangat berdedikasi seperti itu nah ini terjadi di minggu depan conjunctionnya jadi energi bahwa kita sebenarnya dalam kondisi sangat terbatas tetapi kita sebenarnya dimungkinkan untuk melewati batas tersebut dan menjadi juara tanda petik menjadi gemilang itu karena kita tidak melepaskan harapan kita dan kita tidak berhenti mengupayakan apa yang kita inginkan itu energinya di minggu depan nah sementara satu lagi dengan merkurius conjunction dengan neptunus di awal minggu dia masih relatif jauh 13 derajat dengan 19 derajat di pisas itu bedanya berapa 9 kurang 35 ya jadi kalau 5 derajat relatif sudah dekat tetapi energinya belum dekat sekali sampai tanggal 5 april merkurius sudah di 21 derajat dan neptunus ada di 19 derajat dia melewati berarti tanggal 3 4 4 puncaknya dan 5 itu adalah saat merkurius konjang neptunus ini buat teman-teman yang memang hobinya menulis hobinya menggunakan imajinasi berkreasi membuat sesuatu yang sama sekali baru dan nilainya bagus karena keunikan karena originalitas maka ini adalah momen yang sangat mendukung tetapi tentu saja karena ini satu sisi selalu sisi untuk menjadi praktikal dan menjadi imajinatif adalah dua hal yang berbeda di diri kita walaupun itu ada sama-sama di dalam diri kita jadi buat orang yang katakanlah tidak tidak punya kegiatan yang membutuhkan segitu besar daya kreasi daya imajinasi yang begitu besar maka pada saat ini yang perlu dilihat adalah kita barangkali akan tertipu tanda petik ada ilusi ada informasi yang misleading membuat kita barangkali kalau harus melakukan sesuatu yang sifatnya pasti-pasti saja misalnya harus tanda tangan kontrak harus mengolah data harus membuat apa analisis akutasi maka minggu depan itu bukan saat yang apa ya yang paling mudah bukan berarti tidak mungkin snowy jadi tidak ada transit planet yang menghalangi kita sepenuhnya sebenarnya kembali lagi kepada kita yang kita bisa ambil adalah energi apa yang kita bisa antisipasi sehingga kita bisa melihatnya sebagai satu warning dan membuat kita menjadi lebih alert jadi kalau ke depan misalnya ada kontrak yang harus ditanda tangani dan memang Merkurius berada di pieces itu sendiri sudah membuat kita harus ekstra hati-hati Merkurius tidak suka di pieces walaupun bisa mencapai lebih tinggi dari yang biasanya tetapi itu membuat kita juga kebingungan pada saat yang bersamaan dan ini Merkurius sudah ada di pieces sejak berapa lama karena dia sempat retro kan jadi memang kebingungan itu kemarin tema bulan lalu dan masih ada di bulan ini di April masih akan ada dua minggu pertama katakanlah energi kebingungan itu masih terbawa tetapi sudah ada sesuatu yang bisa dilakukan terhadap kebingungan tersebut oke teman-teman beruntungnya adalah matahari berada di Aries ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan yang terbaik untuk diri kita bahwasannya situasinya saat ini tidak sepenuhnya mendukung kita dan kita sudah bisa menerima situasi ini banyak hal yang berubah dalam dua minggu terakhir dan itu bukan kamu sendiri yang berubah tetapi dunia yang berubah dan sesuatu yang memaksa semua orang di bumi ini untuk berubah ya terutama orang yang punya hubungan sosial relatif dekat itu yang paling terdampak maka buat kita pada saat ini yang penting tetap bisa menginisiasi sesuatu walaupun dengan banyak consideration disini juga kita lihat Uranus juga sering diaktifasi perubahan itu menjadi konstan berbagai planet mengaktifasi termasuk Mars dan Saturnus bulan dan apapun kita lihat dia akan selalu ada yang mengaktifasi jadi relakan hati untuk menemui berbagai perubahan di tempat yang rasanya kita sangat statis dan mungkin kebosanan juga karena tidak keluar dari rumah anyway jaga kesehatan teman-teman ya semua adalah untuk kebaikanmu sendiri stay compassion dengan diri sendiri dan juga orang lain pada masa ini sebenarnya yang diajak yang dibelajari oleh banyak orang adalah compassion mengorbankan diri tanda petik tidak terlalu besar tapi itu menunjukkan bagaimana kita bersolidaritas terhadap kesehatan umat manusia secara keseluruhan oke wanita indah disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati